Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya dalam pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada. Pemkot Cimahi Jawa Barat telah memberikan pelakuan khusus bagi penyandang disabilitas dan saudara. Berikut informasi selengkapnya. KPU dan Bawaslu Kota Cimahi Jawa Barat memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak terintervensi pada saat pemilihan Kepala Daerah 2024. Dan bagaimana langkah yang diambil dari KPU dan Bawaslu? Berikut laporannya. Walau mulai dilirik oleh tim sukses sejak pemilu kemarin, namun kelompok disabilitas keberadaannya masih dianggap samar-samar. Alhasil orang berkebutuhan khusus masih menjadi kelompok rentan dalam setiap perhelatan Pesta Demokrasi. Namun berbeda dengan pemerintahan Kota Cimahi. Ketua KPU Kota Cimahi Anzar Ishal Afrian menyebut Pemkot Kota Cimahi telah melakukan upaya agar mereka tidak tersisihkan selama proses pemilu dengan mengacu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang tersebut ada tiga poin utama terkait hal tersebut, yaitu memperjuangkan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak disabilitas. Sesuai amanat peraturan undang-undangan, baik itu di Undang-Undang Nomor 7 tentang penyandang, maupun di peraturan KPU bahwa disabilitas itu harus diberikan kemudahan ya, aksesibilitas dalam proses nanti pencoblosan. Tentunya kami juga di beberapa sosialisasi kami sudah laksanakan dengan kawan-kawan di Fable dan insya Allah kami sedang mendata lokasi-lokasi atau TPS-TPS mana saja yang terdapat kawan-kawan di Fable. Dan kemarin-kemarin saya sudah instruksikan ke jajaran Airhok juga untuk memberikan kemudahan aksesibilitas, utamanya pembangunan TPS dan sebagainya yang bisa diakses langsung oleh kawan-kawan di Fable. Sehingga partisipasi dari masyarakat, tidak hanya warga masyarakat juga saja yang di Fable pun bisa terakomodir dalam pilkada serentak di Cimha ini. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemkot Kota Cimha berupaya untuk menyamaratakan pemilihan baik disabilitas maupun tidak. Upaya yang dilakukan yakni berupa pemberian pemahaman kepada para disabilitas tentang pentingnya pilkada. Kurang lebih ya kalau di Cimha itu di angka 1.700an untuk disabilitas itu tersebar ya. Ada yang Tuna Netra, Tuna Rungu dan sebagainya gitu kan. Itu di angka 1.700an. Untuk sosialnya sendiri ya tentunya adalah pendidikan politik ya. Dimana kami menginginkan adanya partisipasi dari masyarakat yang menunjukkan kesadaran politik. Tidak hanya datang ke TPS, hanya mencoblos saja asal coblos kemudian pulang gugur tugas. Tapi kami juga ingin memberikan edukasi bahwa pilkada ini, suara yang dimiliki atau hak pilih yang dimiliki oleh seluruh warga masyarakat maupun di Fable ini, disabilitas ini, bisa menentukan nasib semua masyarakat untuk 5 tahun ke depan. Sehingga kami sampaikan bahwa dalam nanti menentukan pilihan perlu kiranya mencari latar belakangnya, visi misinya. Kemudian apa saja yang telah diperbuat selama mungkin ada yang pernah menjabat sebagai amatodewan dan sebagainya. Sehingga pilihan nanti yang dipilih oleh masyarakat atau maupun yang dipilih oleh kawan-kawan disabilitas ini bisa mewakili atau merepresentasikan dari keinginan, harapan-harapan masyarakat atau masyarakat di Fable ini. Eva Ariaddi, salah satu penyandang disabilitas yang juga wakil sekretariat dari Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Cimahi, menyatakan telah diberikan sosialisasi tentang pilkada oleh KPU maupun Bawaslu. Sejauh ini untuk sosialisasi pilkada dari Bawaslu sudah bagus sih karena kita sudah mendapatkan sosialisasi tentang pilkada oleh Bawaslu sebanyak satu kali. Begitu pun dari KPU kita sudah ada sekitar dua kali kalau tidak salah ya. Banyaknya mungkin tentang terkait peserta pemilu, peserta pemiluk kada dan hak-hak tentang penyandang disabilitas untuk berperan berpartisipasi di pilkada 2024 ini. Ketua KPU Cimahi Anzar Ishal Afrian juga menjelaskan bahwa penyandang disabilitas juga diikut sertakan sebagai pengurus dalam proses pendaftaran para pasangan calon kepala daerah. Kemudian juga selain itu, kami juga melaksanakan atau mengajak kawan-kawan disabilitas ini terlibat dalam proses kemarin pengundian nomor urut. Mereka kami berikan peran di mana kawan-kawan disabilitas ini tidak hanya sekedar jadi undangan saja, tapi mereka yang menyambut kehadiran seluruh paslon pada saat menjelang atau seremoni penjelang pengundian nomor urut. Ada prosesi pengalungan, kemudian ada prosesi di mana kami atau dari KPU itu meminta kepada seluruh calon untuk menuliskan jawaban dari harapan-harapan yang ditulis oleh kawan-kawan disabilitas ini di sebuah kertas ya. Dan itu hasilnya mungkin bisa dilihat bahwa ini adalah harapan atau janji yang diungkapkan oleh seluruh pasangan calon untuk atas harapan-harapan kawan-kawan disabilitas ini. Eva Arianti juga menjelaskan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi juga nantinya menyiapkan tempat pemungutan suara yang ramah bagi penyandang disabilitas. Ada TPS-TPS yang akses, terutama khususnya untuk teman-teman tunanetra, biasanya di wilayah Citerep karena sebagian besar penduduknya ada yang tunanetra. Terus untuk sebagian juga memang sudah terdata bahwa kita di kemarin yang dipantarlih kemarin sudah terdata disabilitas dan mengutamakan untuk DPT yang ada penyandang disabilitas untuk dibuat TPS yang aksesibilitas. Eva Arianti, penyandang disabilitas yang juga wakil sekretaris dari Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI juga menjelaskan pemerintah Kota Cimahi juga memperhatikan penyandang disabilitas dengan memberikan bantuan peralatan pertanian kepada PPDI Kota Cimahi dan kelompok tani mandiri Kota Cimahi. Bantuan alat tersebut sebagai bentuk komitmen Pemkot Cimahi untuk mendukung para penyandang disabilitas yang ada di Kota Cimahi. Sebenarnya kita dapat bantuan dari pemerintah untuk peralatan pertanian kemudian kita sering dapat ada monitoring lah dari Dinas Pertanian Cimahi juga kita juga sering dapat ilmu-ilmunya lah kayak cara pembuatan pupuk, cara mengatasi hama biasanya kita ada monitoring juga dari Dinas Pertanian. Saat ini kelompok perhimpunan penyandang disabilitas Indonesia di Kota Cimahi mengharapkan budidaya beberapa hasil perkebunan seperti baby pakcoy, hingga penanaman cabai, anggur, hingga budidaya ikan. Hasil produksi pertanian yang didapatkan akan dijual untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para penyandang disabilitas yang bergerak di bidang pertanian tersebut di Kota Cimahi.